Intro Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Impor Organik. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari Impor Organik selanjutnya. Manfaat pupuk organik untuk tanaman sama seperti manusia. Manfaat pupuk organik yaitu tanaman juga membutuhkan nutrisi agar bisa tumbuh kuat, sehat, dan berproduksi dengan baik serta berkelanjutan. Di samping itu pula membutuhkan protosintesis sebagai zat pengurai bagi tanaman. Pupuk organik untuk tanaman, pemilihan jenis pupuk organik juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Kali ini kita akan ulas mengenai manfaat pupuk organik cair PSB. Pupuk organik PSB, pupuk organik ini adalah pupuk yang dibuat dari beberapa bahan yang telah mengalami serangkaian proses fermentasi atau potosintesis. Pupuk organik cair bakteri potosintesis ini, kandungan unsur hara yang ada di dalamnya bisa dimanfaatkan untuk budaya tanaman. Pupuk organik bakteri potosintesis PSB dapat mobilisasi hara tanah dalam tanah sehingga bisa membutuhkan partikel ion yang mudah diserap tanaman. Mencegah kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan, menjaga kelebapan tanah, mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan yang lebih penting aman untuk kesehatan manusia. Berikut penjelasan manfaat PSB tersebut. Bakteri ini mampu memaksimalkan kerja potosintesis tanaman, karena semua tanaman yang di alam petani itu semua memerlukan cahaya matahari. Sedangkan untuk manfaat PSB itu sendiri dapat memaksimalkan potosintesis pada tanaman, yaitu tanaman kita menjadi bagus dan baik. Usul yang kedua, penggunaan pupuk PSB bisa menekan pengurangan pupuk dan otomatis manen meningkat. Penggunaan pupuk pun dapat berkurang. PSB dapat membantu tanaman lebih menjadi kuat dan dapat tahan dari serangan hama dan penyakit. Dan apabila terkena penyakit, PSB ini bisa memulihkan. PSB juga bisa membantu perakaran menjadi sehat apabila dikocorkan. PSB akan menghidupkan mikroba lain yang ada di dalam tanah, sehingga dapat merangsang akar pada tanaman yang lebih baik, lebih sehat. Sehingga dapat meningkatkan kandungan organik dan menambah nitrogen tanah dalam 15-20 hari. Mungkin inilah sedikit penjelasan dari kami, mudah-mudahan untuk semua petani bisa dijadikan beban atau bahan untuk kita menanam ke depannya. Dengan adanya PSB, mudah-mudahan kita mampu mengurangi pupuk hingga 100%. Karena PSB apabila dikocorkan, dia mampu menambah mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu menjadi mikroba yang sehat. Dan bisa mampu diserap oleh tanaman. Mungkin sedikit banyak itu saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum paham untuk PSB, tentang PSB ini, tonton terus di channel kami. Mudah-mudahan kami akan memberikan tutorial terbaik tentang PSB atau cara penggunaan PSB. Mudah-mudahan rekan-rekan petani semua dapat menjadi bekal tentang adanya PSB tersebut. Salam sukses! Salam organik! PSB bisa! Mantapkan!